baru sempat membongkar ini mainan bergusu ternyata terbakar bergusu bergusu resistornya ini terbakar kemungkinan besar dari sini sampai resistornya terbakar karena ininya sudah isdet atau koit awak oke saudaraku daripada panjang lebar nunggu saya bongkar dan penjelasan-penjelasan yang lain saya rasa tidak perlu jadi tuntuk poin saja ini inventor PDC ini 12V 6800W awalnya dia itu kipasnya muter tapi tidak bekerja tidak keluar untuk tegangannya setelah saya cek disini ada empat ini aku rasa ini fat ya nomornya entah berapa ini Hai kemudian ada resistor 4 biji dengan nilai 10 Ohm ini saya ganti yang agak gendut-gendut ini ya 1234 dan ini empat ini saya ganti dengan IRF 3205 atau berapa ya nah ini mana tadi kameranya kok nggak masuk di kamera ini ya nah ini kita ganti sama yang ini oke kita coba semoga saja berhasil setelah mengganti empat komponen ini juga empat ini saya ganti agak gendut nilainya sama oke sudah dicolokkan ke baterai dan ini sudah saya kasih beban di air ya sudah mudah-mudahan sukses kita coba konekkan di saklarnya sini ini wow ternyata bisa kawan langsung bekerja nah coba kita dudinya kita wah wah ini mainnya kenceng banget ini dudinya kita kecilkan kalau nggak salah ini dudinya nah kalau sudah bunyi begini berarti dia sudah bekerja kita lihat reaksinya kita lihat reaksinya untuk ini alat penangkap ikan ini kalau tidak ada beban PDC nya tidak akan pernah bekerja coba kita coba lagi ya biarkan berhenti dulu untuk pipasnya biarkan berhenti dulu untuk pipasnya biarkan berhenti dulu untuk pipasnya dia nggak ada nggak ada dipinya bunyi titi 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 itu nggak ada tapi kalau dia ada beban wah terlalu bersentuhan kawan bentar 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 biarkan mati dulu ini kalau ini ngetrom saya ya lumayan ini tegangannya ini terlalu lengket nanti ini ya biar agak jauhan dikit lah ya saat itu lumayan cukup lah kita coba kita kita kencengin dia lebih kencang kalau kita matikan putihnya nah itu lihat ya reaksinya di air kalau dia ada tegangan di air itu ya nah keluar gelembung kan oke kita coba outputnya wah ini nggak seberapa kelihatan ngawan colokin ke sini ini colokin ke sini udah mudah udah masuk dia sisanya tinggal berapa kasih apa di sini ya keluarnya seribu ngangkat nggak ini ya coba lah ini sisa loh sisanya dari beban air tuh masih naik gitu dapat sedikit tapi nah kalau kita mentok sini ya paling dia mentok kalau dipinya hidup lebih besar dia kayaknya oke kawan inilah hasil akhirnya ya ternyata bisa hanya mengganti komponen ini ya saya juga dulu pernah kawan baru mengenal ini alat pernah tanya pada seseorang ya youtuber sih orangnya ya emang dia ahli dia menjelaskan dengan bahasa-bahasa ginian tapi waktu itu pertanyaan saya langsung dia patahkan dia aja begini tidak semua orang bisa tidak semua orang tahu tentang inventor PDC katanya sih seorang service tv pun belum tentu bisa untuk mengetahui cara kerja dia bilang gitu ya sudah lah terus aku berpikir mengapa orang lain bisa kenapa saya tidak saya kan auto didak ya nggak pernah mengenal ini jenis transistor apa itu kalau saya ya katakanlah fat gitu aja padahal sebelum saya membeli PDC pabrikan kawannya saya pernah membuat sendiri dulu ini PDC pertama saya sebelum saya mampu membeli yang buatan pabrik ini sangking kepinginnya punya yang namanya PDC akhirnya saya belajar dan belajar untuk merakit dan akhirnya berhasil entah mendapatkan belut berapa puluh kilo ini untuk yang ini ya kemudian setelah saya punya rezeki lebih akhirnya saya beli yang buatan pabrik ini yang buatan pabrik dan yang ini buatan saya sendiri ya namanya juga auto didak ya ala kadernya ini PCB nya pakai PCB lubang asal sambung-sambung sambung gitu aja yang penting komponennya benar terus cara kerjanya tahu segitu aja karena kan ini beli dulu juga lumayan mahal nih dia pakai ini dulu saya dulu terus penasaran apa sih bedanya buatan pabrik cuman lebih rapi untuk kekuatannya hampir sama padahal aku cuman mempergunakan empat fat oke kawan sampai disini mudah-mudahan membantu dan mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya saya akan terus belajar dan berkarya dan berbagi sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati